Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman yang paham soal bangunan bang Jadi seperti temuan BPK di Kuturilan pertama 2024 itu banyak kejanggalan Harga bahan-bahan seperti pasir, batu, itu semua didatangkan dari Palu, dari Sulawesi Selatan Jadi harganya tinggi sekali Harganya tinggi dan tidak terkendali Kalau IKN itu benar-benar proyek yang kebanggaan Joko Widodo Kenapa Joko Widodo setelah pensiun tidak ke IKN? Dia justru nyari tempat, milih tempat sendiri kata orang setnek Beritanya ada, gampang dilihat Dia milih di Colomadu, karangannya dekat-dekat Solo Lahannya 12.000 meter persegi Per meter kata Bupati Karangannya 15 juta rupiah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini kita mengulang ya Tanggal 17 Januari Kita bikin press conference Di KPK juga Di komanda disana One on one ya Dan 2020 17 Januari malam Di hotel 101 Urban Lalu dari situ saya tanggal 31 Januari Dibawa polisi dan ditangkap Langsung ditahan ya Nah besoknya tanggal 17-18 Januari Kita kemari disini juga Minta KPK untuk mengusut Sudah adanya dugaan Penggi-penggi Nah dalam pengesahan Jangan lupa itu tahun 2003 2022 Nah ketika Dalam satu hari Undang-undang itu mau disana Nah sekarang kita kemari lagi Kita mendesak lagi Biar teman-teman masuk dulu aja Kita mendesak lagi Kali ini Minta audit Investigasi dan forensik Karena ternyata Temuan-temuan disana Sungguh-sungguh Sangat layak Untuk diperhatikan Kemarin saya sempat Ngobrol dengan teman Yang paham soal bangunan Bang Jadi seperti temuan BPK di Trilan pertama 2024 Itu banyak kejanggalan Harga bahan-bahan Seperti pasir Batu Itu semua didatangkan Dari Palu Dari Sulawesi Selatan Jadi harganya tinggi Harganya tinggi Dan tidak terkendali Jadi harganya-harganya Sangat tinggi Dan tidak terkendali Dan disini ada peluang Untuk kongkali-kong lagi Jadi disebutkan misalnya Untuk satu unit Apartemen Kalau di Jakarta Cukup 60 juta Untuk ukuran yang sedang biasa Satu unit ya Biayanya Nah di IKN itu Bisa sampai 100 juta 120 juta Jadi harganya luar biasa Nah disini perlu diteliti Kemudian Anggaran yang sudah Masuk ke dalam KPK Dalam IKN itu juga Patut diteliti juga Alokasi anggarannya Dari mana Karena kalau Seperti yang direkatakan 466 triliun Kan ternyata APBN cuma 20% Dan itu sekarang pun Tidak jelas Berapa banyak masuk ke sana Dan apakah betul-betul Untuk pengalokasiannya Kepada IKN Atau jangan-jangan Itu dari pos-pos lain Yang dipindahkan Nah pindah-pindahkan pos ini Dalam anggaran APBN itu Tidak boleh Karena dalam anggaran APBN itu Ditentukan dengan undang-undang Jadi setiap perubahan Penggeseran Alokasi anggaran Itu harus disertai dengan perubahan undang-undang Artinya Harus melibatkan DPR lagi Nah ini makanya teman-teman Di bawah Pimpinan Prof Egi Sujana Ada tadi Ahmad Mosiduddin Dan teman-teman Saya kira mulai Menyuarakan kembali Bang ya Ini proyek ugal-ugalan Bahkan tadi disebut juga Tadi bahwa Prabowo Subianto Presiden terpilih Itu sudah bicara Di 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 mana namanya Di Qatar Bahwa IKN itu Tidak Mendesak Akan dibiayai Untuk 25 sampai 30 tahun Karena perlu dana Sampai 30 miliar Kalau langsung di depan Jebret beberapa tahun Pasti gak mampu Tapi Prabowo bilang kepada wartawan Kalau 25 sampai 30 tahun Maka Satu tahun cukup Satu miliar dolar Itu bisa Kira-kira 16-17 triliun Rupiah Ya Dan ini Betul-betul Penyimpangannya Luar biasa Kemudian Kalau Kalau IKN itu Bener-bener proyek yang Kebanggaan Joko Widodo Kenapa Joko Widodo Setelah pensiun Tidak ke IKN Iya kan Dia justru Nyari tempat Milih tempat sendiri Kata orang Setnek Beritanya ada Gampang dilihat Dia milih di Colomadu Karanganyar Dekat-dekat Solo Lahannya 12 ribu meter persegi Per meter Kata Bupati Karanganyar 15 juta rupiah Saya udah hitung Jadi harga tanahnya sendiri 180 miliar Harga tanahnya saja Belum bangunannya Belum isinya Ini luar biasa Penyimpangannya Dan sekaligus Menunjukkan bahwa Jokowi sendiri Tidak terlalu ingin Pindah ke sana Walaupun dia Ngetot ada IKN Ya Dan dia tahu Dalam undang-undang DKJ Daerah khusus Jakarta Itu Jakarta Masih tetap Ibu kota Jakarta Sampai betul-betul Pindah ke IKN Nah Untuk pindah ke IKN itu Harus ada Tanda tangan Dari Kepres Presiden Tapi dia sebagai Presiden Yang menjelang Langsir pun Sampai sekarang Tidak mau Tanda tangan Ke Pres itu Sehingga IKN Ibu kota negara Tidak buru Tidak cepat-cepat Pindah Dari Jakarta Ke IKN sana Karena Jokowi Sepertinya melihat Ada masalah-masalah Dan dia akan Memberikan kepada Prabowo Untuk tanda tangan Sebagai Presiden Nah ini Berarti Melemparkan bola panas Kepada Prabowo Untuk menyelesaikan Masalah-masalahnya Jadi persis Seperti kata Bang Egi tadi Dan kawan-kawan tadi Kita meminta Supaya KPK turun Untuk mengatakan Melakukan audit Investigatif Dan audit Perhensif Saya kira gitu dulu Sementara Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih